Selamat pagi Lihat bagaimana Kerengete emak sak jagung-jagung Sak jagung-jagung Lihat Setiap pagi seperti ini Mandi keringat Segar Cari vitamin D Kelihatan Cari vitamin D Vitaminnya Kadang datang-kadang pergi Mataharinya kadang-kadang datang-kadang pergi Karena Beberapa hari ini Cuasanya itu bikin geli Kalau pagi hujan Setelah itu agak siang Puanas Nanti sore agak ungkep Semakin ungkep Semakin gak enak Jadi Kawan-kawan Yang menghadapi Musim seperti ini Harus Banyak minum air putih Kalau bisa air hangat Kalau bisa air hangat Memang berat ya Karena godaannya musim panas itu air dingin Padahal air dingin itu bahaya buat keranjar kita Karena bisa terjadi Pemecahan Pemecahan itu Pembuluh darah kita bisa pecah Ya Karena Hawanya panas Disiram air dingin Kayak meledak gitu ya Terus risikonya bisa kena stroke Banyak kejadian seperti ini Terutama Untuk kawan-kawan yang sudah mengalami Pengentalan darah Suka kesemutan Suka geringgingan Ya Itu Terus Minum air dingin di musim panas Kalau bisa Saya minum air hangat ya Ini Emak ada yang Minta tip Untuk Membesarkan bokong Maksudnya dia tuh Sangat Trepes-pes Gak punya pantat Gak punya bokong Dulu emak juga begitu Emak dulu juga Gak punya bokong Tapi karena rajin naraga Lama-lama punya lah Sedikit ya Sedikit Maksudnya sedikit Cementeng sisep Ya Maksudnya punya bokong Mau ikut ayo Tak cek 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 dulu ya Maksudnya punya bokong Emak selalu Jogetan Ya Seperti ini Olharagane Jadi bikin seneng Sampai jumpa Itu untuk mengencangkan gerakan mak yang terakhir tadi Untuk mengecangkan perut Sama mengencangkan urat-urat bagian paha Bahkan selakangan Sama mengencangkan bagian tinggul Oke kita mulai untuk yang khusus paha ya Sama pantat Saratnya kakinya harus kuat Kalau tidak kuat jangan dipaksakan Karena nanti akan jarem Jadi pelan-pelan Pelan-pelan untuk menguatkan otot bagian kaki lebih dulu Kaki lebih dulu Setelah nanti per hari Mulainya sekuatnya dulu Boleh lima kali Boleh sepuluh kali Pertama Silahkan jinjit Berdiri lurus Lalu tenaganya Pusatkan ke bagian bokong Ke bagian pantat Seperti tarik ke atas gitu ya Seperti ini Sebentar ya Kakinya itu kita Jinjitkan Lalu tenaganya dipusatkan ke pantat Ya Pantatnya seperti tarik Posisinya berdiri lurus Engak umek sama musik Rapatkan kaki Rapatkan pahanya Lalu tenaganya pusatkan di tengah Ya Ini untuk wanita Juga bagus untuk mengencangkan Mohon maaf ya Juga bagus untuk mengencangkan Pagina Ya Rapatkan Junjit Juga bagus untuk mendam Kasih Diagon câmera Juga bagus, Juga bagus Terima kasih. Lihat ya, jadi tenaganya dipusatkan ke tengah, ya, tengah sampai sini, sampai sini, jadi kita tuh kakinya dirapatkan, jinjit, kita sampai jalan-jalan, jalan-jalan pelan-pelan, mutar-mutar, atau jalan lurus juga bileh, jadi ini otaknya ditemparik semuanya, tarik semua ke sini, ke tengah, ya. Ya, efeknya apa? Kakinya akan jarem, terutama bagian sini, ya, bagian petis, itu nanti akan terasa jarem, capek, tapi pertahankan, karena itu juga membakar lemak bagian kaki, ya, juga membakar lemak bagian kaki, atau bagian paha. Nah, jadi dikencangkan, tarik nafas, tenaga disimpan di tengah, setelah itu kita jalan. Itu rasanya itu seperti di, seperti ditarik begini, ya, berarti kayak badan kita bagian tengah itu seperti kayak dikumpulkan jadi satu, ya, seperti satu. Yang kedua, yang kedua, agak capek nanti. Posisinya, ya. Dari samping. Dari samping. Jadi, ini bagian pinggang, bagian punggung, ada posisinya seperti ini, ya, seperti dekek gitu, ya, seperti dekek, ya. Bagi yang belum terbiasa, nanti lututnya akan sangat capek. Ya, jadi latihannya pelan-pelan, ya. Lutut akan capek, di sini bisa, bisa gemetar. Mungkin baru bergerak lima kali, atau tujuh kali, itu udah capek. Tapi udah biasa, kayak emak ini hampir setiap hari kenduk-kenduk sambil jalan. Karena udah biasa. Kalau emak seperti ini. Kalau semen mau ikut juga boleh. Asalkan kuat kakinya. Nah, kalau seperti emak ini. harus sambil jalan, itu di sini, di urat ini, seperti ditarik-tarik, ya. Pertarik-tarik-tarik. Di sini, sangat capek. Ya. Tapi nanti udah biasa. Lutut jangki sangat kuat. Kaki juga sangat kuat. bisa lompat-lompat. Dulu emak, waktu masih recowel. Recowel habis kemo, kan kehilangan tenaga sampai 50%. Bener-bener gak berdaya. Itu setiap hari tetap gigih, olahraga, latihan, memulihkan stamina. Itu pada tenaga emak bener-bener luluh lantak badannya. Semuanya sakit digerakkan. Tapi emak patah menyerah. Akhirnya, Alhamdulillah semuanya kembali. Oke. Panjok tadi ya. Yang untuk membacaran bokong, dua itu saja. Ya. Pertamanya, berdiri. Tadi. Ya. Tadi berdiri. Bentar. Tadi berdiri. Tenaga dipusatkan ke tengah. Nah. Dipusatkan ke tengah. Lalu. Jinjet. Dan. Jalan. Jalannya. Pelan-pelan. 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 Atau sampai jalan ke sana juga gak apa-apa. Pulau balik. Pelan-pelan. 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 ini yang ke-1 kan yang kedua tadi yang posisinya seperti ini itu apa fungsinya kenapa begitu kalau kuat sih ya tapi berat melakukan squat mau squat itu sangat berat cuma memang bosan kalau makan squat itu jadi kayak emak lebih suka emak gunakan untuk mengecangkan otot-otot bagian pantat itu ya sambil jogetan tadi sambil jalan seperti ini sama saja lebih menyenangkan tidak bosan cuma berdiri jongkok berdiri jongkok oke panduannya sampai sekian semoga video ini bermanfaat ya kawan-kawan boleh coba pasang kap ya ini ini kena gawe keringetnya kena gawe keringetnya kena gawe goreng jagung kena goreng jagung keringetnya saya rasa sampai disini panduan emak itu sudah cukup kalau kawan-kawan suka silahkan di like di komen di script subrek-subrek katakan kawan mak tak subrek mak apapun itu yang penting happy setiap hari apapun yang penting happy karena kita dirantauan jalan satu-satunya agar kita bisa happy adalah ikhlas menjalani semua apapun keadaan di hongkong itu yang emak jalani lihat sekarang meskut emak itu kena kanger payudara sudah keringen payudara satu tapi tetap bisa bahagia sering kebahagiaan dengan kawan-kawan karena apa hatinya ikhlas kalau hati kita ikhlas menghadapi ujian apapun selama dirantuan kita akan tetap bahagia oke selamat jumpa di next video bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati